Inilah News Update pukul 7, petugas Sudin Perhubungan Jakarta Timur kembali melakukan razia parkir liar di sejumlah kawasan di Jakarta Timur. Dari razia yang dilakukan, 6 kendaraan yang parkir sembarangan di Derek Petugas. Satu persatu kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan di tepi jalan di Pasar Rebo, Jakarta Timur di Derek Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur lantaran mengganggu ketertiban umum. Salah satu pengendara yang hendak dirazia petugas berupaya kabur dan nyaris menabrak petugas. Para pengendara ini kemudian dikenakan sanksi denda sebesar 500 ribu rupiah. Di sisi lain, masyarakat diminta untuk tidak memakirkan kendaraannya di sembarang tempat demi menjaga ketertiban umum. Terima kasih telah menonton!